Intro Balik lagi di Barsilis Halo guys, balik lagi di Barsilis Channel bersama saya, Dimsky Seperti biasa di malam Jumat, kita akan membahas Hal-hal yang berbau, horror, mistis Dan juga misteri Sekarang saya udah berada di tempat yang Kemarin kita membahas, nonton video Hantu di hutan, kita kembali lagi Kesini di lokasi yang sama Tujuan kita disini adalah Kita mau memainkan sebuah game horror Yang tentunya tidak asing lagi di telinga Kalian, yaitu permainan Jelangkung, maksud dan Tujuan kita memainkan permainan Jelangkung Ini adalah kita mau membuktikan Apakah di jaman modern seperti ini Permainan tersebut masih berfungsi Asal kalian tau aja Nenek dari temanku Aldo Dulunya ketika ia masih kecil Sering sekali memainkan Permainan Jelangkung bersama teman-temannya Tepatnya Sekitar tahun 1950-an Atau tak pada tahun 1954 Dulu permainan itu masih berfungsi Dalam artian ketika mereka bermain Permainan Jelangkung itu Dan membaca sebuah mantra Tiba-tiba boneka Jelangkung itu Bergerak dengan sendirinya Seolah-olah dia bisa menyisir sendiri Bisa menulis Sesuatu Tulisan di papan tulis Dan hal-hal yang tidak terduga Dengan benda-benda yang ada di depannya Disini kita juga akan Mencoba permainan tersebut Di hutan angker Dan membuktikan Dengan mantra Yang tidak bisa kalian temukan Dimanapun Di google Di tv Mantra kali ini berbeda Mantra yang akan kita gunakan adalah Mantra Jelangkung dengan bahasa Jawa Yang kita dapat Langsung dari nenek Si Aldo ini Memakai mantra bahasa Jawa Dan tidak seperti mantra-mantra yang bisa Biasa kita temui di film-film Jelangkung Ataupun yang ada di google Intinya mantra ini Tidak bisa kalian temukan dimanapun Mantra ini adalah mantra eksklusif Yang kita dapatkan dari orang Yang pernah memainkannya langsung Pada saat beliau masih kecil Nah disini saya sudah Ada alat-alat Beberapa Alat-alat yang akan Kita gunakan untuk permainan Jelangkung ini Yang pertama adalah Jelangkung itu sendiri Bisa kalian lihat Ini Ini sudah kita bikin sedemikian rupa Ya walaupun Hasilnya tidak Seperti yang Biasa kita lihat di google Atau di film-film horror Jelangkung Terus kita juga menggunakan Sisir Selain sisir Ada lilin Terus yang terakhir Adalah kaca Disini saya tidak sendiri Saya akan memainkan permainan Jelangkung ini Bersama teman saya Aldo Yang dulunya neneknya pernah Memainkannya Pada saat beliau masih kecil Apakah permainan tersebut Masih berfungsi Sekarang Ikutin Kita Terus Oke guys Seperti yang kita jelaskan tadi Kita disini ada alat-alat Seperti Jelangkung ini sendiri Yang Tadi kita sudah buat Terus ada lilin Kaca dan juga sisir Jadi permainan ini Beda sekali Dari permainan Manapun Yang ada di google Maupun yang kita lihat di tv Ini cukup Memakai alat-alat Yang saya sebutkan tadi Terus Nanti kita memainkan Jelangkung ini Dengan cara Aku dan Aldo Akan memegangi boneka Jelangkung ini Terus si Aldo Membaca mantra Yang kita dapatkan langsung Dari neneknya Si Aldo Yang tentunya Mantra bahasa jawa Yang tidak ada Dimanapun juga Dan jika Nanti setelah Aldo Membacakan mantra ini Jelangkung ini Tiba-tiba bergerak Berarti di jaman modern Seperti sekarang ini Permainan ini Masih layak Untuk dimainkan Atau Hal-hal magis Seputar permainan Jelangkung Di era modern Masih Ada Dan jika sebaliknya Kalau kita Setelah memainkan Atau membacakan mantra Ketika Bermain Jelangkung Dan Tidak ada Tanda-tanda Atau reaksi apapun Berarti di era modern Seperti ini Hal tersebut Jelangkung ini Sudah tidak layak Untuk dimainkan Atau Hal-hal magis Yang berhubungan dengan Si boneka ini Sudah Tidak ada Daripada kita penasaran Langsung aja Kita coba Permainan ini Selesai saya memainkan Temenku yang namanya Aldo Do Sini do Jadi ini Alat-alatnya Sudah kita siapin Kita mau langsung Memainkan Permainan ini aja Karena ini Sudah mau jam 12 malam Sekitar jam setengah 12 Oke langsung aja Ini Alat-alatnya Aku taruh di bawah Mungkin dari kamera Nggak kelihatan Sudah Sudah Ntar Kan Mas Denizki ini Nggak hafal mantra nya Ntar aku dulu Mas Denizki Ntar ranu Apa enggak kamu semuanya Jelang? Nanti takut Nggak apa-apa Biar ranu Nggak mas itu takut Takutnya aku enggak hafal Tapi ya Coba aja dulu Satu-satu Misalnya satu baris Terus kamu Mengikuti satu Terus aku dulu Satu lagi Jadi aku kayak Ngikutin kamu Tengah Terus Siap 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 Ngedok Ngedok Kaki edok Kaki edok Tinedok 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 Ubangna Ubangna Nyang sentong Nyang sentong Pramekna Pramekna Cahdolanan Cahdolanan Ngedok Ngedok Kaki edok Kaki edok Tinedok 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 Ubangna Ubangna Nyang sentong Nyang sentong Pramekna Pramekna Cahdolanan Cahdolanan Uff Itu tadi Mantra keberapa Ketiga Yang kedua Yang kedua Tapi kayaknya belum selesai Tiba-tiba ada angin Anginnya itu Kayaknya cuma disini aja Soalnya dari Di pohon-pohon sekitar kita itu Enggak 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 Kena angin Sama sekali Ini juga Pohon yang disini Coba ini doang Kayak lewat Di depan sini Coba lagi ya Coba sekali ya Ngedok Ngedok Kaki edok Kaki edok Tinedok Tinedok Ubangna Ubangna Nyang sentong Ramekna Pramekna Cahdolanan Cahdolanan Lagi Ngedok Ngedok Kaki edok Kaki edok Tinedok Ubangna Ubangna Nyang sentong Jangan keter Jangan keter Jangan keter Aku gak keter Aku gak keter Bener 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 Sumpah Tenan Tenan Iya Sumpah Ngedok Ngedok Anjir Takut Anjir Ambe Keringetan Lalu Tapi aku Lanjut gak Nih Ini Masih berapa menit Masih berapa menit Udah berapa menit Udah 9 menit 17 9 menit 9 menit Iya Anginnya dateng lagi Tuh tuh Makin kenceng Bisa lihat Bisa dilihat Nilin kita Gerak-gerak Tuh tuh Padahal dari tadi Padahal dari tadi Kita nyiapin alat-alat ini Sampai ke lokasi ini Nggak ada angin sama sekali Anginnya itu dateng Tiba-tiba Pas kita Selesai bacain mantra ini Dan ini Anginnya itu Kayak seolah-olah Kesini Enggak di sekitar soal Yang penting Pikiran jangan kosong Yang penting Pikiran jangan kosong Ini aku sampai Masih bener Tuh Api lilinnya Tuh Kalau gak percaya Yuk kita Coba lagi Coba lagi Relax Aku Aku sih Nggak Cuma Cuma Ini Berapa menit Ini Ini 10 menit 25 Seperti Anu Kayak Kami Tapi Nggak apa Cuma Merinding Sama Gemeter Doang Di sini Jam berapa Di sini Jam 11.16 Kalau bisa tunjukin Di kamera Kita tutup Suara anjing Di arah sana Kelihatan Nggak Ini guys Kalau kalian Nggak percaya Astagfirullah Ya kan Aku dari tadi Kan Itu Ini Ini Udah Jam Astagfirullah 11.16 Jangan Jangan Sampai Biar Yang nonton Tau Kalau Beneran Ada Suara Anjing Tiba Enggak biasa Bener Ini kita beneran di tengah hutan Enggak Tapi kan kalau suara anjing jauh itu kan Berarti dia ada di sekitar kita Asal kalian tahu aja Udah kita selesai Sekali lagi Kalau emang gak ada apa-apa Berarti emang bener Tapi dengan efek yang seperti Angin makin kencang Enggak kayak ada Gak ada sih nganu Badu kok Berarti total nih Coba itu udah Kalau kamu sorot gitu pohonnya itu kelihatan gak sih dari kamera Iya kelihatan Dua kelihatan Ada pohon besar banget guys disitu Jadi ini lokasi kita kemarin nonton video hantu di hutan angker Udah ya kita lanjutkan aja terus kita pulang Iya Enggak usah Sudah relax Jangan geter Enggak 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 Siap Enggak 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 Kakek edak Kakek edak Tinedak Tinedak Ubang Ubang Nang sentong Ramek Ramek Cahdolanan Cahdolanan Enggak kok Enggak kok Sekali lagi Ngintai Nyidok Lanjut Yakin Nyidok 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 Kaki hidok Kaki hidok Kaki hidok uh Uh Merasanya sesuatu gak ini beneran sumpah kak tanganku disini tuh rasanya berat banget aku semakin gemeternya coba kita coba sekali lagi tapi kalau dia mendekat itu malah kita jangan takut kalau dia jauh justru kita harus takut soalnya dia kalau anjing menggonggong di kejauhan itu tandanya mahluk itu ada di sekitar kita dan itu anjingnya asal kalian tahu aja anjingnya itu mulai menggonggong menggonggongnya nggak biasa dia kayak ada ngeliat sesuatu gitu itu semenjak kita tadi baca imanra ini coba lagi ya coba lagi coba lagi coba lagi coba lagi itu sudah berapa menit aduh ayo cepat 1425 coba-cepat coba lagi ini edo kaki edo kaki edo ini edo yang sentau eh meneng-meneng enggak aku enggak getter ini ini edo kaki edo kaki edo kaki edo neng ini edo gak bisa ya lama-lama lama-lama susah sebenernya Hai saya keseli aku ini gelo tanganku disini kek-kek ngangkat apa gitu susah iya emang susah tapi efek sih efek sih ini kayak gitu coba enggak jadi di tanganku ini terasa kayak keram apa ya kayak habis berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at ngito-ngito kaki itu kaki itu ini toh ini upung-upung yang sentau rame no Tadul Iduh ini aku enggak geter di sumpah biarin aja kalau dia gerak saya nggak berani ya nggak berani udah sekali lagi Oke guys, kita tadi istirahat sejenak, karena kita coba beberapa kali, ya emang geter sedikit tapi dia nggak gerak, jadi tangan kita itu kayak pegel, terus akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sejenak, terus ini kita mau coba lagi sampai bisa kalau emang beneran nggak bisa lagi ya kita cukupkan aja langsung siap siap nyidok kaki hidok nyidok ibung na ramik na ramek na cuma gitu-gitu aja tapi angin tapi itu pohonnya tuh lampu kita lampu kita sempat jauh ini anginnya semakin itu guys tapi untungnya suara anjing itu udah gak ada lagi semoga aja gak ngogong lagi tanganmu gandu ya? aku juga ya aku biasa lemes dari tadi sumpah tuh tuh coba sekali lagi lilinnya juga mau habis lampu kita dari tadi juga kelap klip terus yuk kita coba sekali lagi nyidok nyidok kaki hidok kaki hidok ini do hubung na eh jangan disanain dong uhura-ura ujok 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 eh tu tuh tangan ku sakit aku yuk ujok ujok aku yuk tangan siji itu aja ulangin aja ulang dari awal udah ya kuat 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 eh ada yang suruh ada yang suruh gitu sekali lagi sekali lagi di belakang kok ada yang wuhh gitu subah beneran eh sekali lagi sekali lagi sekali lagi rambut pasang nyedok kage edok kage edok tine edok mpeng na nyansentang ramek na cadulanan eh matahmu merah tuh eh duk 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 buri kuen apa pas buri kuen apa buri kuen apa buri kuen apa ini gak mainan ini tadi kita merasakan sesuatu di belakang sana tuh kata nenek gue kalau sekiranya bahaya mending iya dihancurin aja kalau enggak kalau enggak ntar malah anu malah dia malah ngikutin nih ini di paten ini mati tadi saya dengar bis itu kayak ada orang ketawa sumpah kamu orang ketawa kan tapi kayak disini orang kalau aku di belakangku ini pohonnya nih ini pohonnya nih bener ini pohonnya eh coba dong kamera kamera ril ril langsung ada angin kenceng guys nah coba itu hidup coba fokusin disitu aja itu gerak itu gak main-main gerak guys ya gak cuma itu yuk 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 balikin lagi kamarnya ke sini udah 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 balik 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 udah guys kita enggak enggak bisa lama-lama lagi disini dan for your information aja guys dari tadi awal-awal kita kesini pas kamu lagi ngatur kamera pas kita bikin opening tadi dulu aku lihat jujur aku lihat putih-putih disitu kayak kelebatan gitu gak tahu itu apa tapi yang di belakang lu ya apa enggak tahu gak tahu saya enggak lihat saya cuma dengar disitu orang ketawa astagfirullah atau atau satu atau ternyata iya 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 iya